Yeay, 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 hari ini kita akan Review hotel dari Rp. 10.000.000 di game boot ini dong Asih-asih nih Tun, kau udah ready, Tun? Kita akan review hotel ini Ya, udah, udah, udah Udah ready, mo, kamu jangan suruh aku ke hotel Terus abis itu kamu tidak ada duit ya Ah, tenang, aku udah menyiapkan uangnya Kamu lihat disini uangku udah banyak Nanti kita top up lagi ya Langsung saja kita mulai Ini dia, hotel Eh, kok dibilang hotel kayaknya bukan nih Ini lebih tepatnya kosat Rp. 1.000.000 guys Ya ampun Kamu lihat dari luar itu ya Simple sekali seperti rumah aku guys Oh ya, kita coba lihat Langsung ada ruang tamunya guys Siapa yang rumahnya mirip seperti ini Coba kasih like, subscribe Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian Oh, halo Wih, ini ada teman-teman kita Iya kan fans kita yang download book guys Kalian kapan mau main sama Momon bareng-bareng? Kalau mau, download ya Linknya sudah Momon taruh di bawah kolom deskripsi Dan kolom komentar Cepat di-download dan kita main bareng Ya, seperti teman ini nih Si Aek Sajumi Nah, disini Tun Walaupun seribu rupiah Terdengar murah Kamu lihat Kita sudah mendapatkan tempat tidur ya Pinky, pinky Lucu ya, lucu ya Oh, betul, 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 betul Dan di bagian belakangnya Tun Ini ada dapur-dapur Tun No, udah dikasih dapur Ini lebih mirip sama kos sih guys Dan disini Mungkin ini toilet Tapi ya, belum dibangun guys Jadi kita pupuknya di luar disini Jadi sapi guys Mana ada kos yang segede ini, Mon Ini mah milih apartemen kali Oh iya Emang milih apartemen Wah, kalau seribu rupiah kayaknya boleh ya Guys, menurut kalian gimana? Apartment seribu rupiah dibut Kita bilang hotel aja deh Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sepuluh ribu Hotel sepuluh ribu rupiah Nah, disini kita cuma dapat satu kamar doang ya Yang sebelah itu kamar orang lain gak boleh masuk guys Nah, kita boleh lihat dari luar aja Oh, boleh masuk, boleh masuk Tun Gak dikunci Boleh, Kak Boleh Kita review-review aja ya Gak boleh maling-maling guys Wow Ini kerunjangnya lebih empuk Oh iya Betul, ini ranjangnya lebih empuk Yang tadi itu mirip kayu-kayu guys Kayak kita tidur di lantai terus Wow, ada tempat mandi Bukan dikali mandinya Wow, disini kita gak mandi dikali-kali Seperti yang seribu rupiah Kita udah dikasih tempat shower seperti ini Terus ini ada tempat pupup Wow, kita bisa pupup-pupup Dan ada tempat ruang rias-rias Asik bener ya Ini ada TV juga, Mon Oh iya loh, ada TV loh disini guys Asik Nah, kita coba keluar ya Disini ada mobil-mobil yang dikasih, Mon Sudah dipake Enggak, ini mobil orang lain Bukan dikasih Sembarangan Ya, tuh Ya, berbeda itu disini ada minuman juga Oh iya, emang kita bisa pesen minum? Tuh, lu punya duit gak? Aku ini untuk konten yang habis nih Eh, ya apa ya? Kalau ada duit, orang ada disini, Mon Ini kan hotel murah Ah, iya juga ya Ini kan hotel murah guys Jadi hotel 10 ribu itu seperti ini Ada Indomaret Nah, kita masuk ke dalam Dan aku Lihat tuh Dan bedanya disini ada 10 ribu Jadi semua barang ini cuma bisa dilihat Gak bisa dibeli Betul guys, cuma bisa dilihat guys Ini ada les semuanya Cuma bisa dilihat, gak bisa dibeli Cuma untuk ngadem-ngadem di dalam guys Kita akan masuk ke hotel Satu juta rupiah Wah, ini dia hotel Satu juta rupiah Wih, keren tuh Lihat kalau satu juta Ada kolam bendaunya Terus ada unicorn Ini lucu banget ya Unicornnya lucu banget nih guys Salahnya, Mon Kita datang di waktu yang salah Kenapa? Ini itu musim summer sih Kok jadi es? Enggak, bukan es Ini memang warna putih Untuk rantainya Airnya, Mon Airnya, Mon Jadi es, Mon Oh iyalah, airnya es guys Kita berjalan di atas air Tidak Disini ada manekin Hello Kitty Lucu banget gak sih? Ini yang dinamakan dengan Cafe Hello Kitty Tuan, kok jadi pemilih ini ya? Ini pesanya Mirti 1, Americano, taruh es krim 1 Oke, oke, oke Tapi karena jarang ada pengunjung Jadi aku ke Indomara beli dulu ya Tunggu sebentar disini Ini gak jualan nih Ini kan udah ada minuman Minuman Hello Kitty Guys, kita seru pernah Enak banget Jadi, konsep untuk rumah 1 juta ini Itu adalah rumah Hello Kitty Lucu banget Terus ada donat-donat yang sangat indah Halo Hello Kitty Cuma hotel yang 1 juta itu Tidak ada kamarnya Jadi kamu tidur dimana aja Kamu suka, terserah Iya loh, gak ada kamar Oh ini Tuan, ada Lihat Kita tidurnya di atas sini Asik Tempat tidurnya itu gak keliatan ya pokoknya Betul Lebih minimalis guys Minimalis Nanti sekali Terus ini apa ini? Ini kayaknya tempat makan-makan Oh belum dibuka Ini cafe-cafe juga Tuan Eh kayaknya 1 juta Mama betar deh Kita seperti healing-haling Gak sih disini Bisa melihat pemandangannya begitu indah Terus sambil main unicorn Asik Kalimoran Usaha suka sekali Cuma kalau mau ke WC Itu mesti ke hutan Iya loh Gak ada toilet loh Oke Baiklah Kita langsung ke hotel selanjutnya Yaitu hotel 10 juta Uh mahal nih Satu mahal 10 juta guys Sepertinya itu hotel Untuk para sultan Gak sih guys Nah ini dia guys Hotel 10 juta Hmm Ini Ini kekecilan gak sih Dan terlalu kosong Ini hotelnya skam Tau apa sih Ini dia tuh Kamu lihat Mansion Kalau 10 juta Sungguh Oh Jadi Jadi 10 juta itu Dia gak tempe di lantai Dia terbang Teman-teman Betul Makanya mahal guys 10 juta Terlalu Seperti ini Wah ada ruang TV Yang sangat gede Wih keren Ia bener Kulkasnya tuh kulkas jumbo Iya ini kulkas untuk para sultan Ini ada kolom renang di bagian luar Walaupun sudah ngefresh airnya Tapi tidak apa-apa guys Dan Kalau kita lihat di sebelah kanan sini Itu ada ruang Kamar mandi yang tidak perlu ditutup Yeay Tenjata orang kaya itu aneh ya Masa kamar mandi itu gak ditutup Kita tutup Dilihat di tetangga dong Oh no Lihat itu ada jendelanya Yang mandi juga bisa kelihatan Eh sorry Ganteng Ganteng dari mana Kagak Oke kita coba lihat ke atas guys Di atas ini Ini adalah kamar kita Yang ada bertingkat kayak gini Wah momon dari dulu pengen loh Punya tempat tidur seperti ini Guys siapa disini cita-citanya Tengah punya tempat tidur seperti ini Coba kasih like guys Semoga doa kita tertabu dan mendapatkan hadiah seperti ini Dari papa mama ya Bagian dalam ini ada tempat cuci tangan loh Dan tempat pupup Tempat pupup Sower juga Oh iya iya ada tun Eh angkap semua guys bisa jadi satu tempat kos Ayo mama jelas ya mom Kalo gak siram Itu gak bisa tidur Betul Bau sekali Nah disini untuk kamar para cowok-cowok Oh ini tempat tidurnya lebih gede tuh Lihat Bisa nonton Netflix Dan disini ada tingkatannya juga Wah siapa disini yang udah punya tempat tidur seperti ini Coba momon pengen tau nih Apakah teman-teman juga termasuk sultan Yang mempunyai tempat tidur bertingkat guys Oh ini keren Asik ya Ternyata hotel 10 juta itu seperti ini Ini ada kamar yang warna hijau Oh keren Memang kalo sultan itu beda ya Satu malam doang habis 10 juta Wah ngeri 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 Karena 10 juta itu sudah sangat mengerikan Momon jadi makin penasaran Kalo 100 juta per malam itu Gimana ya bentuk hotelnya Kita coba langsung liat yuk Dan sekarang kita sudah berada di hotel 100 juta per malam Wah dari tangganya sudah terlihat sangat mahal guys Terus di bagian kiri sini Ada mini barnya Wah mini barnya Dengan disini ownernya yang sangat mengerikan Dia cosplay tuh Cosplay jadi vampir-vampir Dracula Ya bisa Kalian disini bisa bayar gak Aku gak bisa bayar Jangan deket-deket pergi sana Bisa dong Kita mah suruh Atun bayar aja Kalo bisa Atun gak bisa bayar Atun yang nyuci disini ya kan Terlaluan kau Kerennya ternyata ada perpustakaan disini Bikin kita tambah pusing Dan pengen cepat tidur di tempat hotel ini Gitu Iya Abis baca-baca langsung tidur Jadi itu udah obat tidur ya Iya betul Udah dikasih obat tidur dengan membaca buku yang sangat sulit guys Dan ini ada tempat api unggun Kalo kita kedinginan Kita bisa menghangatkan diri disana Terus kita coba naik ke atas Momen penasaran nih Kamarnya gimana Guys kalian juga penasaran kan Kira-kira kamarnya gimana Kita coba buka disini room Apakah bisa dibuka Dan ini dia Kota 100 juta rupiah Yeay Luar biasa ya Luar biasa doang dalam kamar 100 juta Ini kayak hotel vampir gak sih guys Horror sekali Hotelnya tidak ada apapun juga Selain cuma ranjang sama komputer Coba ya Kita masuk lagi Kita masuk ke room 3 yang paling ujung Ini dia Hotel 100 juta Kalo kayak gini sih worth it sekali Lihat Kitchennya Besar banget Tempat cuci tangan Tempat masak-masak Terus ada kulkasnya Wah ini mah tempat orang Semultan gak sih guys Ya kan udah kayak Minsian juga ini Tempat tidurnya Dia memiliki pemandangan Seperti di Mars Wow Keren sekali guys Pemandangannya sangat luar biasa Yeay Nah disini Ada tempat tidur Yang sangat empuk guys Wah Serasa kita tidur Di atas awan gak sih nih Boing Boing Asik asik Baiklah Kalian kita akan langsung masuk ke hotel Satu miliar per malam Wah mengerikan kan Nah susah aja kita kesana Bayar emangnya Gak sanggup sih Kita suruh atur bayar aja Sambil jual ginjal guys Let's go 1 miliar Jangan coba-coba guys Dengan 1 miliar Per malam Kita mendapatkan Satu butler Yang siap melayani kita Walaupun mukanya Ada masem Kamu gak liat Apa Eh kamu mau melayani aku kan Ada dia bilang no Oh iya katanya Iya iya Aku akan melayani kamu Iya kan Oke aku masuk ya Atau diterima Aku gak diterima Gak soalnya Tuh gak bayar Nangis ya Eh gak ya Ini nangis Bisa bayar Maaf Aku lakukan aku Enggak katanya Eh kamu jangan gagu aku Aku lagi nonton Itu channel momon Gitu Uh ada chef Chef pribadi Kamu mau makan apa momon Aku stick wagyu A5 A10 Kasih ya Ya udah sebentar Aku potong kamu dulu Eh 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 katanya Tina Kok enggak sih Aku udah bayar Jangan potong aku Aku cuma A4 doang Tunggu Ini toiletnya Ada ya kuji Di dalam toilet Bisa berendam Wih karen Asih dong Kita keluar deh Ini terlalu lama Disini guys Kita coba naik ke atas langsung Untuk melihat kamarnya Kan disini kita mau lihat kamar Uh ini ada Tuh kan bersih-bersihnya Lucu banget ya Mukanya imun-imun guys Terus di bagian sini Kenapa ada pintu raksasa Uh ini kamarnya Ini kamarnya mirip dengan kamar-kamar Seperti kita ya guys Kayak gini juga loh Terus ini ada ruang komputer Untuk kita main game Tapi asik sih asik Soalnya tempatnya besar Udah gitu Kita dikasih cat pribadi Dikasih bachelor pribadi Dan kamarnya ada dua Wih keren Dan di samping ini Kalau kita lihat Ada mini garden Wih warna pink yang lucu-lucu Wah keren ya Kebunnya juga ganteng loh Eh halo mas Mas cari jodoh Aku dikasih bunga I love you too I love you too Oh di belakang sini Ada kolam renang guys Wah dan ini airnya Udah beneran Iya tuh Oh di airnya beneran Tadi itu nge-freeze Wih ini kita bisa berenang Ada yang terlalu dingin Wih iya sih Ah ini bisa berenang bareng subscriber guys Wih keren kan Siapa disini yang pengen Berenang bareng kita Coba Ayo download booknya ya guys Oke langsung saja Kita ke hotel terakhir Hotel yang paling mahar guys Yaitu hotel Seratus miliar Seratus miliar Permalam Wah Ini single Sali ya hotelnya Seratus miliar Permalam Ini adalah Elite hotel Hotel para sultan Dan para elite global guys Sebenernya kamu sampai sini Kamu harus tahu Apa kelebihan tempat ini mon Apa? Oh ada air mancur Tempat ini Bukan Air mancur ini memang Memang keren Disini seratus miliar Kenapa? Kenapa? Karena selalu malam Jadi kalian bisa tidur terus Sampai Daud bangun-bangun lagi Betul sekali Enak juga guys Kita mah tinggal di hotel Tidur-tiduran Gak usah bangun-bangun Ke sekolah Kan enak juga ya Oh disini tuh Udah langsung Ada tempat resepsionis Wow Keren Restoran Ini ada restoran-restoran guys Tapi karena udah malam Dia udah tutup Oh ada kek Wah aku lihat Apa? Makanan mereka itu Coba ya Siomai Terus beri lagi indomie Gak ada siomai indomie Disini jual kek Tun kek Oh disini banyak kak kek Sama pink kek guys Wah lucu-lucu ya Wah keren nih Kalau momon tinggal disini Kayaknya momon bakalan gendut deh Soalnya momon bakalan makan terus Oh tuan-tuan Kamu lihat tuan disini tuan Viniu Hall Ini adalah tempat untuk menikah-menikah Teng-teng 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 Kamu jangan membayangkan menikah sama aku ya Teng-teng Aku juga tidak mau sama kamu Gak mau aku Gak usah aku duduk situ Wah turun ya Wow Momon pengen nih Kalau menikah ke tempat ya Seperti ini Tapi momon kan Gak punya banyak duit Gak bisa guys Ah ya sudah lah Gak apa-apa Jadi kenangan kita aja Kita udah pernah kesini ya gak sih guys Oh ini ada elevator guys Nah kita ke lantai duanya guys Kita langsung ke kamar 302 Kita masuk ke dalam Wah Memang beda sekali guys Di hotel 100 miliar per malam Sudah dikasih AC yang begitu besar Terus tempatnya itu beda banget Wah keren Ada minibar Tempat tidur Tipi-tipi Eh coba-coba Kita lihat toiletnya ya Momon penasaran nih sama toiletnya Ada bathtub Keren banget Terus kita bisa minum muan sambil bathtuban Panuh Keren Dan disini kita bisa sambil lihat ke luar guys Lihat Wow Kita bisa melihat semua pemandangan yang ada disini Wah keren loh Aku serasa menjadi Ini memang cocok sih 100 miliar itu sudah the best Iya kan Coba ya Tun Kita ke paling atas Tun Dia kalau gak salah Ada lantai yang lebih tinggi Oke Ini dia Lantai tertinggi Tunggu 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 Ini di atas ini ada taman kecil dan Kolam renang pribadi guys Wih keren Dan airnya beneran loh Kita bisa berenang Bisa kan Grup-grup-grup Wih Keren gak Kamu lihat tuh nih Ini 100 miliar sih Memang cocok banget sih guys Dan disini Kalau kita mau makan-makan Kita bisa sambil denger live music Wih Live music gak itu Nah momon nyanyi nih Aku punya kucing ya mak Yang gak kenganya makan terus Setelah itu Dia kentut-kentut Terus Ya ampun Kan asyik kan suara momon Gak asyik Bubububu pula Iya Tunggu Di tengah itu ada mini bar lagi loh Gajibu-gajibu kayak gitu Kayaknya keren deh Kita coba ke sana Oh iya Ada mini bar kecil Seperti ini guys Wih Asyik bener Keren ya Oke guys Jadi Sekian Review hotel kita Dari 1000 rupiah Sampai 100 miliar rupiah Guys Nah jika teman-teman Suka dengan videonya Jangan lupa dikasih like Share dan subscribe Thank you for watching guys Bye-bye semuanya Bye-bye Bye-bye